Intro Arus Adela Ruspuas dengan 1 poin UCD Tan Imbang Fulham Dengan skor 2 sama dalam laga pekan ketiga Liga Inggris Arteta menurunkan komposisi sekuat terbaiknya di laga tersebut Tetapi jelas bahwa permainan Arsenal tidak maksimal Ada beberapa pemain yang tidak tampil maksimal Termasuk Kai Havertz Untuk ukuran rekrutan baru Kai Havertz tampak kebingungan di lapangan Dia banyak salah umpan dan pergerakannya tampak canggung Kontra Fulham kemarin ada satu momen pergerakan aneh Kai Havertz yang viral di media sosial Arsenal menyerang dan dia menerima bola di posisi menyerang Tetapi justru membawa bola kembali mundur Dirinya juga beberapa kali salah umpan dan membuang peluang Namun manajer Michael Arteta tetap saja justru memuji sang pemain Dia berhasil masuk ke posisi bagus sehari ini Tapi bola tidak sampai kepadanya Seharusnya dia sudah mencetak banyak gol musim ini Hanya itu yang kurang Saya melihat satu pergerakan ketika dia memilih mundur Padahal seharusnya dia bisa berbalik dan melaju ke depan Namun itu hanya satu momen yang jadi ekspektasi fans Yaitu untuk bermain ke depan dan membuat pergerakan di sepertiga akhir Sebab kami ingin memburu kemenangan Ujar Michael Arteta Michael Arteta frustasi Arsenal ditahan imbang oleh 10 pemain Fulham Yang menilai The Gunner seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol Arsenal ditahan 2 sama oleh 10 pemain Fulham di Emirates Stadium Dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu Fulham mencetak gol kilat ketika laga baru berjalan 1 menit lewat Andres Pereira Arsenal kemudian bisa balik memimpin di babak kedua Usai bikin 2 gol dalam rentang 3 menit Gol Meriam London dari penalti Buka Yosaka pada menit ke-70 Dan Torian Edi Niketiah di menit ke-73 Situasi semakin menguntungkan Arsenal setelah Calvin Besi mendapatkan kartu merah Unggul jumlah pemain Arsenal justru kebebolan akibat gol Joe Palminina pada menit ke-87 Manager Arsenal Michael Arteta jelas kecewa dengan hasil ini Ia mengaku frustasi Arsenal tak bisa mencetak lebih banyak gol untuk mengamankan kemenangan Pasalnya The Gunners tampil begitu dominan di laga ini Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 72% dibanding Fulham Yang hanya di 18% Mereka juga terus menggembur pertahanan The Cotagers Mereka melepas 19 tembakan dengan 11 mengarah ke gawang Meski penampilan back Arsenal, Nuno Tavares kurang menjanjikan pada musim lalu Tetapi beberapa klub masih mengajar dirinya Namun The Gunners tidak akan melepasnya dengan harga murah Nuno Tavares menjalani paru kedua musim lalu dengan status pemain pinjaman di Olympique Marseille Namun semasa-masa batinnya di Ligue 1 Ia berkontribusi besar sehingga memicu banyak klub meliriknya Tegas Tavares di Perancis dimulai dengan cerah Meskipun belakangan tidak konsisten Hal ini pun memicu keyakinan bahwa dia dapat berkembang di lingkungan baru Kepeliga Premier WSM United telah memperlihatkan minatnya untuk menggetah Tavares Menyusul laporan bahwa Arsenal dan The Hummers menyetujui kesepakatan untuk deklan res Sementara itu rumor yang beredar juga mengatakan bahwa klub Turki Galatasaray Juga menginginkan pemain tersebut untuk memperkuat lini pertahanannya Meskipun demikian, walaupun tidak mendapatkan jatah bermain yang banyak di Emirates Stadium Arsenal enggan melepas Tavares dengan harga yang murah Laporan tersebut mengatakan back tersebut dibanderol dengan harga 25 juta euro Ivan Tunis saat ini sedang menjalani hukuman skorsing selama 8 bulan Karena melanggar peraturan taruhan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris Dan dapat kembali beraksi pada tanggal 17 Januari Sementara dia dapat melanjutkan latihan mulai bulan depan Sandianya dia tidak dihukum pemain berusia 27 tahun tersebut mungkin akan menjadi subyek Dari banyak ketertarikan di musim panas ini Dengan Arsenal, Chelsea, Manchester, United, dan Tottenham Hotspur Sedang berada di pasar transfer untuk mendapatkan penyerang baru Menurut The Times, ada kemungkinan Tunis tidak akan bermain untuk Brentford lagi Dengan sejumlah tim Premier League siap untuk mengincarnya pada musim dingin Arsenal adalah salah satu klub yang sedang mengincar pemain asal Inggris itu Karena Michael Arteta masih ingin menambah finisher ke dalam sekumatnya Gabe Jesus tampil baik saat fit namun tidak begitu produktif Sedangkan Eddie Nicatia cukup keselutan di depan Gawang Dan hanya mencetak 4 gol di Premier League musim lalu Sementara itu, Fularin Baluan tampaknya akan segera pindah KS Monaco Ivan Tunis pun dinilai bisa menjadi pemain yang cocok untuk klub asal dan utara tersebut Dan Brentford sudah siap untuk kehilangan pemain andalan mereka Legenda Liverpool, Steve Naichel berpendapat bahwa Arsenal tidak akan memenangkan Liga Inggris musim ini Jika Nicatia berstatus sebagai striker utama tim Eddie Nicatia telah memimpin lini depan The Gunners dalam 3 pertandingan Liga Inggris musim ini Usai Gabe Jesus absen karena cedera Pemain asal Inggris itu sebenarnya tidak melakukan banyak kesalahan dalam 3 penampilan tersebut Dia bahkan turut membantu Arsenal meraih 7 poin dan turut menyumbangkan 2 gol Namun Steve Naichel mengungkapkan kekhawatirannya akan penyelesaian akhir Eddie Nicatia dan menyebutnya tidak konsisten Naichel bahkan menyebutkan jika Nicatia bermain sepanjang musim maka Arsenal tidak akan juara Dia adalah salah satu pemain yang terjebak diantara pemain sangat hebat dan pemain yang segedar bagus Penyelesaian akhirnya sedikit tidak konsisten Saya tidak berpikir dia adalah pemain yang anda andalkan untuk mencetak gol Untuk memenangkan Premier League Jika Nicatia bermain sepanjang musim Maka mereka tidak akan memenangkan Liga Kita telah melihat siapa dia Kata Naichel Rekaman muncul dari 3 pemain Arsenal yang dibuang saat menjalani latihan Mereka tampak berlatih secara terpisah dari skuad utama The Gunners Michael Arteta dilaporkan telah membuang 7 pemain dari pelatihan tim utama Pelatih asal Spanyol itu sengaja melakukannya setelah menghabiskan banyak uang selama jendela transfer musim panas Namun Arteta kesulitan melepas pemain yang dianggap kelebihan persaratan Apalagi batas waktu transfer yang semakin dekat Karena itu Arteta mulai bersikap tegas menjelang jendela transfer ditutup Dia tak menyertakan 7 pemain berlatih bersama tim utama Dimana 3 pemain nampak menjalani latihan mandiri Sebut saja Nicholas Pepe Nuno Tavares dan Albert Sambi Lokonga Ketiganya masuk dengan daftar dibuang dan video mereka berlatih secara terpisah muncul di media sosial Mereka bukan satu-satunya pemain yang berlatih jauh dari skuad tim utama Karena Volardyn Baluan, Kiran Tierney, Rob Holding dan Cedric Soares juga terpisah dari grup utama Ada pun Pepe, Lokonga dan Tavares masih menjadi ban spekulasi transfer yang intens Namun Arsenal hanya punya waktu 1 minggu sebelum batas waktu transfer Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!